Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ini banyak orang menyayangkan karena semestinya tidak terburu-buru harus mengecek-recek kondisi yang terjadi karena sebelum ini pun di ucapkan saya sudah mendengar sebuah berita yang berkaitan dengan itu lalu sudah dibantah dengan baik namun ini dilaksanakan dilakukan oleh orang penting karena mungkin dia mendapatkan informasi kita simak dulu ya teman-teman dan bagaimana tanggapan teman-teman kita yang Kristen Halo semua, saya membuat video ini karena Presiden kita Bapak Joko Widodo mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit al-ahli Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit al-ahli ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional nah masalahnya adalah bagaimana jika kubat Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit al-ahli bukankah jika ternyata kubat Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit al-ahli berarti Indonesia sudah memfitnah Israel tentunya kita semua sepakat bahwa memfitnah adalah sebuah tindakan terkutuk apalagi jika memfitnah sambil mengutuk kutuk ini bisa kembali kepada pihak yang mengatakannya saya tidak berharap Bapak Joko Widodo dan Indonesia menjadi terkutuk karena telah memfitnah sambil mengutuk Israel jadi saya buat video ini untuk menunjukkan bukti bahwa bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit al-ahli saya berharap Bapak Jokowi mau menarik kembali terkatanya sehingga Bapak dan Indonesia tidak terkena kutuk jelas ya Nah apa buktinya bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit al-ahli kita tahu bahwa banyak berita boho yang berkebaran di mana-mana dan terus terang kita bingung yang mana yang berita benar dan yang mana yang berita moho pihak Palestina menurunkan Israel yang melakukan pengumuman sedang pihak Israel menurunkan pihak jihadis yang melakukan pengumuman jadi pertama kita harus bersikap netral dulu dan menggunakan sikap skeptis dalam melihat masalah ini tidak percaya begitu saja kepada siapapun tidak percaya kepada Palestina dan tidak percaya kepada Israel karena kita mau mencari kebenaran apa yang sesungguhnya terjadi jadi kita mulai dari fakta yang diakui oleh kedua belah pihak berikut ini adalah video hasil investigasi yang saya ambil dari kanal Al Jazeera Bahasa Inggris Al Jazeera adalah kantor berita Arab yang dimiliki oleh Qatar jadi mereka tidak mungkin mengeluarkan video tidak benar yang menguntungkan pihak Israel bahkan jika kita lihat video-video sebelumnya Al Jazeera juga adalah salah satu kantor berita yang langsung menuding Israel dalam hal pengumuman berwarna sakit al-ahli mereka mendengar bantahan Israel atas tuduhan itu dan melakukan investigasi secara menyalah jadi sekarang kita simak hasil investigasi Al Jazeera di dalam bahasa Inggris sebelah itu saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2023 ratusan warga Palestina tewas ketika rumah sakit Arab al-ahli di Gaza, Bibol para penjabat di Gaza menyalahkan badakan itu karena serangan udara Israel tentara Israel menyangkal tanggung jawab dan mengklaim serangan itu disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket oleh jihad Islam Palestina mereka berdata bahwa mereka menggunakan rekaman Al Jazeera untuk mengkonfirmasi klaim ini tapi kamu meminta bukti padaku kamu tidak perlu mendapatkan bukti dariku yang perlu anda lakukan hanyalah beralih ke Al Jazeera yang menyiarkan Al Jazeera langsung dan anda dapat benar-benar melihat saya dapat diberapa melayar untuk anda lihat ini dari Al Jazeera tadi malam tim investifikasi digital kami, Sanat, memutuskan untuk menyelidiki klaim ini dan melakukan analisa mendalam terhadap video Al Jazeera ini beserta beberapa video lain dari berbagai sumber dan menetapkan detail dari sewaktu detik demi detik tentang peristiwa itu dengan menganalisa live stream Al Jazeera mulai pukul 18.45 tim mampu mengidentifikasi 4 serangan udara Israel di Gaza yang menargetkan area dekat rumah sakit mulai dari pukul 18 lewat 54 detik 28 lalu pukul 18 lewat 55 detik ketiga lalu pukul 18 lewat 57 detik ke-42 dan pukul 18 lewat 58 detik ke-4 itu waktu mokal militer sesaat sebelum jam 7 malam tim membandingkan video ini dengan video lain yang diambil oleh kamera yang terletak di selatan Tel Aviv yang menunjukkan pemandangan luas jalur Gaza video itu menunjukkan selangkanya peluncuran roket dari Gaza video itu dengan jelas menunjukkan bagaimana Iron Dog mencengat roket tersebut kembali ke live feed Al Jazeera jam 18 lewat 59 detik ke-35 kita bisa melihat satu roket dinuncurkan dari Gaza inilah roket yang dimaksud roket ini juga terlihat di video Israel 15 detik kemudian live feed Al Jazeera menunjukkan bahwa roket yang sama dicegah tepat pada pukul 18 lewat 59 detik ke-50 pencegatan ini memiliki pancaran yang sama seperti yang terlihat pada pencegatan sebelumnya penglihatan lebih dekat video yang diambil oleh live feed Al Jazeera menunjukkan roket tersebut hancur topal dan pecah di langit menurut semua masukan dan video yang dianalisis roket ini dicergar dan merupakan yang terakhir menunjukkan dari Gaza sebelum pengoboman rumah sakit 5 detik setelah pencedetan itu terlihat ledakan di Gaza diikuti 2 detik kemudian oleh ledakan yang jauh lebih besar inilah serangan yang menimpa rumah sakit Arab Al Ahli hasilnya tim investigasi digital Al Jazeera tidak menemukan dasar pilihan Angkatan Darat Israel bahwa serangan terhadap rumah sakit Al Ahli di Gaza disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket jadi setelah melakukan investigasi secara mendalam Al Jazeera menyimpulkan bahwa ledakan di rumah sakit Al Ahli bukan disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket Palestina dan Al Jazeera juga tidak menemukan bukti bahwa itu adalah serangan udara Israel ledakan di rumah sakit Al Ahli terjadi 5 detik setelah pukul 18 lewat 59 detik ke 50 waktu setempat setelah sebuah roket dari Palestina diluncurkan dan berhasil dicegat oleh Iron Dome Israel Al Jazeera mengakui bahwa ledakan di rumah sakit Al Ahli terjadi pada pukul 18 lewat 59 detik ke 55 sedangkan ledakan terakhir serangan udara Israel terjadi pada pukul 18 lewat 58 detik ke 4 di sekitar rumah sakit Al Ahli artinya ledakan di rumah sakit Al Ahli bukan karena serangan udara Israel Al Jazeera juga tidak menemukan roket atau apapun juga yang berasal dari Israel menuju rumah sakit Al Ahli yang Al Jazeera temukan hanyalah di sil Iron Dome yang berhasil mencegat roket yang menyerang Israel dari Gaza tepat pada pukul 18 lewat 59 detik ke 50 jadi Israel tidak melakukan penyerahan terhadap rumah sakit Al Ahli oleh karena itu saya berharap presiden kita Bapak Jokowi Dodo bersedia menarik kembali tuduhan dan kutukan yang telah dilontarkan karena kita tidak ingin kutukan yang hanya berdasarkan pelasangka dan terbukti tidak benar itu kembali menimpah kita nah saya sudah pilih akses untuk berbicara langsung atau menyampaikan video ini kepada Bapak Presiden Jokowi jadi saya berharap teman-teman bersedia membagikan video ini sepajak-pajaknya supaya video ini bisa sampai kepada orang-orang yang mempunyai akses kepada beliau dan akhirnya sampai kepada Bapak Jokowi sendiri selain itu pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk berdoa supaya Tuhan mengampuni kesalahan bangsa kita dan tidak menimpahkan kutub itu balik kepada kita oke sekian video kali ini Yesus Kristus Pembangsa saya memberkati on the 17th of October 2023 hundreds of Palestinians were killed when the Al-Akhli Arab Hospital in Gaza was bombed officials in Gaza blame the blast on an Israeli air strike the Israeli army denies responsibility and claims the attack was due to a failed rocket launch by the Palestinian Islamic Jihad they say they used Al-Jazeera footage to allegedly confirm these claims if you're asking me for proof you don't need to get proof from me all you need to do is switch over to Al-Jazeera we broadcasted it live and you can actually see I've got a screen hat caption just for you to see this is Al-Jazeera from last night our digital investigations team Sanad decided to investigate these claims and conducted an in-depth analysis of this Al-Jazeera video along with several other videos from multiple sources and established a detailed second by second timeline of the events by analyzing Al-Jazeera's live stream starting at 18.45 the team was able to identify four Israeli airstrikes on Gaza targeting the area near the hospital starting at 18.54.28 then 18.55.03 then 18.57.42 and then 18.58.04 that's military time but just before 7pm local the team cross-referenced this video with another captured by a camera situated south of Tel Aviv showing a wide view of the Gaza Strip that video shows a series of rocket launchers from Gaza that video clearly shows how the Iron Dome intercepted these rockets going back to the Al-Jazeera live feed at 18.59.35 we can see a single rocket launch from Gaza this is the rocket in question this rocket can also be seen on the Israeli video 15 seconds later Al-Jazeera's live feed shows that the same rocket was intercepted at exactly 18.59.50 this interception has the same afterglow seen in previous interceptions a closer look at the video captured by the Al-Jazeera live feed shows the rocket being completely destroyed and broken apart in the sky according to all feeds and videos analysed this rocket was intercepted and was the last one launched from Gaza before the bombing of the hospital five seconds after that interception an explosion in Gaza can be seen followed two seconds later by a much larger explosion this is the strike that hit Al-Akhli Arab Hospital as a result Al-Jazeera Digital Investigations Team found no grounds to the Israeli army claim that the strike on the Al-Akhli Arab Hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita sudah menyimak dengan baik mulai dari awal hingga akhir apa pendapat teman-teman tentang berita tersebut kita melihat di awal pernyataan daripada Presiden Joko Widodo yang langsung mengutuk Israel karena menurutnya telah melaksanakan sesuatu yang begitu merugikan Sudara dari awal kita tahu bagaimana terjadinya konflik ini terjadinya permasalahan ini mulai dari tanggal 7 hingga saat ini kita tahu sebab-sebabnya kenapa kenapa ya kita yang di Indonesia begitu mudah mengutuk sesuatu mengatangatai sesuatu kepada barang tentu yang mungkin belum pasti karena konflik ini tidak ada yang dapat langsung membuktikan siapa yang menjatuhkan atau meroket rumah sakit yang diucapkan itu tetapi kalau memang hal itu benar dilakukan oleh bangsa Israel lalu itu dikutuk oleh Presiden tapi pertanyaannya kemudian gimana kalau faktanya tidak Israel yang melakukan apa yang terjadi itu jadi kita ini sangat menyayangkan buru-buru atau memang tidak tahulah saya ya sangat disayangkan kita tahu karena kita juga buka media tentu kita tidak bela Israel juga tidak bela Palestina atau tidak bela organisasi yang sudah dilarang gitu ya kita tahu sejak awal bahkan Presiden Palestina pun berkata bahwa ini bukan konflik antara Palestina dengan Israel tapi dengan organisasi terlarang yaitu H AMAS itu jelas tapi kenapa seolah-olah seolah-olah Israel sedang menggempur Palestina padahal di Palestina itu selama ini juga dihidupi oleh Israel kenapa seperti itu ya kalau memang tragedi ini diawali dari sebuah langkah Israel yang membabi buta saya juga tidak setuju tetapi ini sudah terbukti kok tanggal 7 itu siapa yang awali ya dan tetap kita berduka bersedih kepada teman-teman kita yang ada di Palestina bukan hanya Islam tapi juga Kristen tapi juga yang lainnya ada di sana yang mana ormas tertentu itu yang terlarang itu justru berada di antara sipil yang di di Palestina jadi sangat disayangkan sekali nah teman-teman mari bijak ya berdoa lah kita supaya tidak terjadi apapun kepada bangsa kita ini berdoa lah kita supaya ada solusi perdamaian antara Israel dengan konflik yang dihadapi berwawasan tak usah kepanasan tak usah tuding-menuding kita disini beragama berbeda kita negara satu kesatuan sebenarnya lebih pentingkan saudara di negeri ini dibandingkan negara lain tapi ya mungkin berbedalah cara berpikir dan ideologi kita tapi bukan berarti kita saling memusuhi seharusnya kita saling mendoakan satu dengan yang lain sampai disini video saya teman-teman jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe like, komen, dan share sampai ketemu di video selanjutnya bye bye